Jitiansing benar-benar tak terkalahkan di bawah tahap jiwa primordial. Bahkan pembangkit tenaga primordial Solstice setengah langkah seperti Patriark Sanjue dengan mudah dihancurkan dan dihancurkan olehnya. Namun, dia masih tidak tahu seberapa jauh dia dari pembangkit tenaga primordial Solstice. Sekarang, Kaisar Naga Emas telah bergerak. Dengan sikap mendominasi dan kuat, dia langsung merobek jaring pedang yang dibentuk oleh teknik pedang rohnya. Dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan yang tak tertandingi, keras, dan ganas itu. Itu seperti gunung besar yang tidak bisa diguncang. Jelas bahwa masih ada celah besar antara dia dan pembangkit tenaga primordial Solstice. Ada celah yang tidak dapat diatasi di antara mereka. Setelah beberapa saat, cahaya pedang yang menutupi langit menghilang, dan sosok Patriark Sanjue muncul. Melihat keadaannya yang menyedihkan, Kaisar Naga Emas hanya bisa terkesiap. Ekspresinya juga menjadi agak rumit. Cedera Patriark Sanjue terlalu parah. Tubuh fisiknya tidak roboh, tetapi benar-benar hitam. Organ internal, daging, darah, dan tulangnya semuanya telah hangus. Selain itu, keempat anggota tubuhnya telah dipotong. Seluruh tubuhnya dipenuhi retakan dan lubang, seperti saringan yang penuh lubang. Kaisar Naga Emas menghela nafas dalam hati. Dengan luka seperti itu, tubuh fisiknya setara dengan tumpukan sampah. Lebih baik hancurkan saja. Dia tahu betul bahwa sekali pembangkit tenaga listrik tahap jiwa primordial setengah langkah seperti tubuh fisik Patriark Sanjue dihancurkan, konsekuensinya akan sangat parah. Bahkan jika Patriark Sanjue mengasingkan diri untuk memulihkan diri selama beberapa ratus tahun, dia masih bisa mereformasi tubuh fisiknya dan memulihkan kekuatan puncaknya. Namun, fondasi seni bela dirinya rusak, dan kemungkinan besar dia tidak akan bisa mencapai tahap jiwa primordial. Tidak ada harapan baginya dalam hidup ini. Pada saat ini, tubuh fisik Patriark Sanjue berangsur-angsur runtuh. Dengan deru, itu terbelah dan berubah menjadi awan besar debu hitam yang tersebar dari langit. Tubuh fisiknya benar-benar hilang. Hanya bola cahaya roh putih yang tersisa, melayang di udara dalam keadaan linglung. Setelah linglung sesaat, dia terbang menuju Kaisar Naga Emas dan berteriak dengan suara panik, Yang Mulia, selamatkan aku. Selamatkan aku. Transmisi suara roh menyebar dan bergema di permukaan laut. Suaranya dipenuhi dengan ketakutan dan keputus asaan. Jitian Singh, bagaimanapun, melambaikan tangannya dan mengeksekusi teknik penangkapan rahasia. Dengan telapak tangan emas raksasa, dia meraih jiwa leluhur tua Sanjue. Ekspresi Kaisar Naga Emas berubah drastis, dan dia buru-buru berteriak, Jitian Singh, jangan bertindak gegabuh. Saat dia berbicara, dia berteleportasi di depan Jitian Singh dan menatapnya dengan tatapan bermartabat. Dia mengeram, Aku berjanji sebelumnya bahwa aku akan menyelamatkan nyawa leluhur Sanjue ketika dia dalam bahaya. Kaisar ini adalah pria yang memegang kata-katanya. Saya tidak akan pernah kembali pada kata-kata saya. Jitian Singh menganggup dan mengungkapkan senyum main-main saat dia berkata, Yang mulia, bagaimana mungkin saya membiarkan Anda menjadi orang yang menghianati kepercayaan Anda. Jangan khawatir, saya tidak akan membunuh tiga absolut leluhur tua. Dia juga tidak akan mati hari ini. Baru saat itulah Kaisar Naga Emas diyakinkan, dan dia menganggup. Kalau begitu, kamu bisa membebaskannya. Jitian Singh menggelengkan kepalanya, dan senyumnya menjadi lebih lucu. Aku hanya berjanji untuk tidak membunuhnya, dan aku juga menjamin dia tidak akan mati. Aku tidak pernah mengatakan akan membiarkannya pergi. Kamu, Kaisar Naga Emas segera mengerutkan kening, dan firasat buruk muncul di hatinya. Apa yang ingin kamu lakukan? Jitian Singh tersenyum tetapi tidak menjawab. Sebagai gantinya, dia mengeksekusi teknik rahasia, dan petir ungu gelap melonjak dari telapak tangan kanannya dan mengebor ke dalam jiwa tiga absolut leluhur tua. Cedera Old Ancestor Tri Absolute terlalu parah, dan kekuatannya lemah. Terkorosi oleh petir ungu, dia tidak bisa menahan sama sekali. Dia bahkan mengeluarkan teriakan melengking. Mengikuti serangkaian suara berderak, jiwa Old Ancestor Tri Absolute terbungkus petir, dan menjadi setengah putih dan setengah ungu. Itu sangat aneh. Jiwanya berjuang keras untuk waktu yang lama sebelum perlahan-lahan menjadi tenang dan berhenti bergerak. Kaisar Naga Emas khawatir tiga absolut leluhur tua telah terbunuh oleh petir, jadi dia buru-buru memeriksa aura jiwanya. Baru kemudian dia menemukan bahwa dia hanya pingsan. Ji Tian Xing, apa yang kamu lakukan? Dia mengerutkan kening pada Ji Tian Xing dan bertanya dengan bingung. Ji Tian Xing memegang jiwa leluhur tua tiga mutlak di telapak tangannya dan menjelaskan sambil tersenyum, baru saja, saya menggunakan teknik rahasia kuno yang telah lama hilang yang disebut teknik pemakan jiwa petir angin. Saya menanamkan sambaran petir ilahi surga ke-9 ke dalam jiwa tiga absolut leluhur tua. Mulai sekarang, hidup dan matinya berada di bawah kendali saya. Kemanapun dia melarikan diri, selama aku menghendakinya, sambaran petir ilahi surga ke-9 itu akan menghancurkan jiwanya, dan dia akan mati sepenuhnya. Jika dia tidak ingin mati, dia hanya bisa mendengarkan perintahku dengan patuh dan menjadi pelayanku. Murid Kaisar Naga Emas menyempit, dan ekspresi rumit muncul di wajahnya. Dia menghela nafas dan berkata, meskipun metode ini tidak mengambil nyawanya, itu lebih kejam daripada membunuhnya. Jitian Singh menganggup dan berkata dengan ekspresi tenang, benar, cara membalas dendam tidak harus dengan membunuh orang. Bukankah lebih memuaskan untuk mengubah musuh Anda menjadi pelayan atau anjing yang bisa Anda perintahkan sesuka Anda? Kaisar Naga Emas menatapnya dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah, kamu masih sangat muda, tetapi metodemu sangat kejam. Di masa depan, kamu pasti akan mencapai hal-hal hebat. Namun, mengapa saya tidak pernah mendengar tentang teknik rahasia kuno yang Anda bicarakan ini? Jitian Singh tersenyum dan menjelaskan, teknik rahasia ini adalah teknik rahasia yang sangat sedikit orang yang tahu di zaman kuno. Itu sangat misterius, dan sangat sedikit orang yang mengetahuinya. Namun, Anda pasti pernah mendengar tentang teknik ilahi lain yang berasal dari teknik rahasia ini, dan itu adalah teknik benih jiwa iblis. Ekspresi Kaisar Naga Emas berubah saat dia buru-buru menganggup dan berkata, tentu saja aku pernah mendengar tentang teknik rahasia jahat ini. Dikatakan bahwa di zaman kuno, banyak kultifator jahat menggunakan teknik ini untuk menanam akar setan dalam jiwa kultifator kuat dari berbagai ras. Pada akhirnya, mereka benar-benar berubah menjadi setan dan menjadi roh jahat, membawa bencana ke dunia. Namun, pada tahap akhir zaman kuno, teknik rahasia ini terlalu jahat dan kejam. Penggarap kuat yang tak terhitung jumlahnya menolaknya dan mengepungnya. Pada akhirnya, itu secara bertahap hilang. Jitiansing menganggup dan menambahkan, kamu benar, memang begitu. Namun, teknik pemakan jiwa guntur angin pada awalnya merupakan teknik rahasia dari sekte yang benar. Setelah dipelajari oleh para pembudidaya jahat, itu digunakan dan dimodifikasi menjadi teknik benih jiwa iblis. Singkatnya, banyak teknik kultifasi awalnya milik sekte lurus, tetapi ketika mereka jatuh ke tangan kultifator jahat, mereka digunakan untuk meracuni makhluk hidup dan menjadi teknik kultifasi jahat. Kaisar naga emas dengan lembut bertepuk tangan dan jejak kekaguman muncul di matanya. Dia menganggup dan berkata, itu benar. Meskipun kamu masih muda, kamu memiliki pemahaman seperti itu. Kamu memang luar biasa. Masalah hari ini adalah dendam pribadi antara Anda dan leluhur Sanjue. Selama Anda tidak membunuhnya hari ini, saya tidak akan mengingkari kata-kata saya. Adapun bagaimana Anda menghadapinya, itu urusan Anda sendiri. Saya tidak akan bertanya tentang itu, dan saya akan memiliki hati nurani yang bersih. Ji Tian Xing menyingkirkan jiwa leluhur Sanjue dan menangkupkan tangannya ke Kaisar naga emas. Terima kasih banyak atas bantuan yang mulia. Karena itu masalahnya, junior ini akan pergi. Kaisar naga emas tersenyum dan mengangguk. Sekarang ras iblis mendatangkan malapetaka di dunia manusia, dunia berada dalam kekacauan. Aku yakin kamu memiliki tugas penting untuk diselesaikan, jadi aku tidak akan mengundangmu ke istana naga sebagai tamu. Namun, saya akan mengingat kebaikan yang telah Anda tunjukkan pada klan saya dan pasti akan membalasnya di masa mendatang. 1322 Ji Tian Xing mengendarai naga hitam kecil, terbang tinggi di langit secepat kilat. Hanya dalam 10 hari yang singkat, dia meninggalkan Ruinsen. Dia menyeberangi Laut Cina Timur yang luas dan bergegas kembali ke Central Plain. Sepanjang jalan, dia duduk di belakang naga hitam sambil diam-diam memikirkan beberapa hal. Sudah lebih dari setengah tahun sejak dia dan Yun Yao meninggalkan Central Plain untuk mencari Orb Dewa Neptunus. Dalam setengah tahun itu, dia dan Yun Yao menghadapi bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Mereka hampir kehilangan nyawa mereka berkali-kali. Namun, mereka berhasil melewati dan bahkan mendapat untung dari bencana tersebut. Mereka telah memperoleh banyak harta, dan kekuatan mereka meningkat drastis. Sekarang, Yun Yao masih mengasingkan diri di dunia pedang. Dia sibuk menyempurnakan Orb Dewa Neptunus. Lagi pula, dia menyempurnakan bola itu sendiri. Pengalamannya masih agak dangkal, jadi itu akan memakan waktu yang sangat lama. Namun, Ji Tian Xing percaya bahwa kekuatannya pasti akan meroket begitu dia menyempurnakan bola itu. Qian Yue juga berada di dunia di dalam pedang. Dia selalu berkultivasi dalam pengasingan. Sejak dia mengalami kesengsaraan surgawi dan mencapai pemurnian jiwa, bakat dan potensi bawaan dari garis keturunan rubah surgawi telah dilepaskan sepenuhnya. Kemajuan kekuatannya bisa dikatakan berubah setiap hari, naik dengan air pasang, begitu cepat sehingga membuat orang tidak bisa berkata-kata. Yun Yao, naga hitam kecil, dan Qian Yue dengan cepat menjadi lebih kuat. Bagi Ji Tian Xing, ini adalah sesuatu yang patut dibanggakan. Dia juga merasa bahagia untuk mereka. Namun, dia tetap tenang sepanjang jalan. Hatinya dipenuhi rasa khawatir. Dia sangat ingin tahu bagaimana situasi benua selama setengah tahun dia pergi. Perkembangan dan berita baru apa yang terjadi dalam perang antara tiga ras dan pasukan iblis. Apakah dewa darah yang jahat dan kuat telah membantai ratusan juta orang dari berbagai ras? Ji Tian Xing khawatir dengan situasi benua, jadi dia membuat naga hitam kecil itu bergegas kembali secepat mungkin. Sebulan kemudian, naga hitam kecil itu melintasi separuh laut Cina Timur dan kembali ke benua langit yang mendalam. Ketika dia melewati kota-kota di sepanjang pantai, Ji Tian Xing memberikan perhatian khusus pada situasi kota. Dia melihat ke bawah dari langit dan melihat bahwa kota-kota di sepanjang pantai telah memulihkan kedamaian mereka. Sebagian besar rekonstruksi telah selesai juga. Tanpa dewa darah dan pasukan iblis yang menyebabkan masalah, rakyat jelata telah memulihkan kedamaian mereka. Mereka telah membangun kembali rumah mereka dan hidup makmur. Ketika dia melihat pemandangan ini, Ji Tian Xing merasa jauh lebih nyaman. Dia tidak berhenti dan terus bergegas kembali ke benua tengah. Dia tidak lupa bahwa ketika dia disergap oleh Murong Zheng, guru kekaisaran secara pribadi datang untuk menghentikannya. Setelah itu, tutor kekaisaran dengan sungguh-sungguh mengingatkannya bahwa dia harus melakukan perjalanan ke pengadilan kekaisaran setelah kembali ke Zongsu. Kaisar memanggilnya dan ingin mendiskusikan masalah dengannya secara langsung. Ji Tian Xing selalu menyimpan masalah ini di lubuk hatinya, diam-diam menebak niat kaisar. Kenapa dia memanggilnya sendirian? Apa yang kaisar langit harus bicarakan dengannya secara langsung? Dia ingat dengan jelas bahwa terakhir kali dia melihat kaisar-kaisar adalah ketika dia dianugerahi gelar penguasa wilayah Bintang Surgawi. Selain acara besar semacam ini, dia biasanya tidak berinteraksi dengan kaisar. Agar kaisar meminta tutor kekaisaran menyampaikan pesan secara pribadi, masalah ini jelas bukan masalah kecil. Ini jelas penting. Tapi tidak banyak hal antara kaisar dan aku. Mungkin ada hubungannya dengan putra langit, Long Yun Xiao, Kensin, atau Ras Iblis Mungkinkah kaisar telah memanggilku kembali ke pengadilan kekaisaran agar aku memimpin pasukan keperbatasan utara untuk melawan invasi ras iblis? Jitiansing diam-diam berspekulasi untuk waktu yang lama. Dia merasa bahwa semua tebakan ini mungkin terjadi, tetapi dia tidak yakin apa masalahnya. Satu bulan kemudian, Jitiansing kembali ke benua tengah. Pada malam ini, matahari terbenam menyinari separuh langit dengan cahaya kemasannya. Jitiansing mengendarai naga hitam ke pegunungan surgawi di mana pengadilan kekaisaran berada. Puncak paling megah di pegunungan adalah Heaven Connecting Peak. Separuhnya tertutup oleh matahari terbenam sementara separuh lainnya tertutup awan putih. Istana dan bangunan di puncak samar-samar terlihat di awan, dan bahkan ditutupi lapisan cahaya kemasan ilahi. Jitiansing mengembalikan naga hitam ke dunia pedang dan mendarat sendirian di tengah gunung. Setelah lebih dari dua tahun, dia sekali lagi datang ke pengadilan kerajaan umat manusia. Meskipun dia sekarang sangat kuat dan wawasannya jauh lebih luas dari sebelumnya, dia masih mempertahankan rasa hormat terhadap aura agung istana kekaisaran. Dia menunjukkan segel emas tuan wilayah kepada para penjaga sebelum diizinkan memasuki pengadilan kekaisaran. Kemudian, dia mengikuti jalan ilahi yang lebar dan lurus sampai ke puncak. Tidak lama kemudian, dia tiba di puncak dan menjelaskan tujuannya kepada para penjaga yang menjaga pengadilan kekaisaran. Komandan penjaga tidak berani menunda. Dia buru-buru membawanya melintasi alun-alun dan ke istana surga dan bumi. Istana surga dan bumi yang sakral dan bermartabat penuh dengan penjaga tersembunyi. Pertahanan sangat ketat. Komandan penjaga memimpin Jitiansing ke studi kekaisaran kaisar-kekaisaran. Dia membungkuk dan pergi. Jitiansing merapikan penampilannya sebelum melaporkan dengan suara keras, tuan wilayah Jitiansing dari Tianchen mengadakan pertemuan dengan yang mulia kaisar-kekaisaran. Di ruang belajar yang luas, cerah, indah, dan elegan. Gumpalan matahari terbenam melewati jendela dan bersinar di lantai batu giok, membawa jejak kehangatan ke ruang belajar yang husyuk dan bermartabat. Ada beberapa tumpukan tebal tugu peringatan dan dokumen resmi di atas meja giok ungu besar dengan pola naga. Pembakar dupa perunggu yang sederhana dan misterius mengeluarkan asap hijau dalam bentuk spiral. Itu memancarkan aroma kayu ungu dan cendana giok, membuat jiwa seseorang terasa segar. Kaisar-kekaisaran, yang mengenakan jubah naga emas dan mahkota giok naga emas ungu, sedang duduk di depan meja giok ungu. Dia memegang peringatan di tangannya dan mengerutkan kening dalam pemikiran yang dalam. Tubuhnya tinggi dan penampilannya bermartabat. Di antara alisnya, ada aura lurus yang bisa menampung langit dan bumi. Tiba-tiba, dia mendengar suara di luar ruang kerja. Pikirannya segera terputus dan dia meletakkan tugu peringatan di tangannya. Ji Tian Xing, mengapa bocah ini butuh waktu lama untuk kembali? Kaisar-kekaisaran bergumam dengan suara rendah. Dia sedikit mengernyit dan sepertinya sedikit tidak puas. Tapi alisnya dengan cepat mengendur dan ekspresinya kembali normal. Dia berkata dengan suara rendah dan bermartabat, masuk. Ji Tian Xing, yang sedang menunggu di luar, mendengar suara kaisar-kekaisaran dan mendorong pintu hingga terbuka untuk masuk. Dia berjalan ke tengah ruang kerja dan berdiri diam. Dia membungkuk dengan sungguh-sungguh dan memberi hormat kepada kaisar-kekaisaran. Bawahan Ji Tian Xing memberi hormat kepada kaisar-kekaisaran. Kaisar-kekaisaran tidak segera menjawab. Dia menatapnya dengan tenang dan mengukurnya dengan tatapan yang dalam. Sesaat kemudian, kaisar-kekaisaran melihat perubahan dalam dirinya. Dia benar-benar berbeda dari dua tahun lalu. Tidak hanya oranya yang lebih kuat, tetapi dia juga memiliki kepercayaan diri dan dominasi seorang ahli. Ada juga aura yang luas dan misterius. Selain itu, kaisar-kekaisaran dapat dengan jelas melihat bahwa kekuatannya telah mencapai tingkat ketujuh dari ranah penyempurnaan roh. Kekuatan dharmik dan aura roh ilahinya sebanding dengan kultifator alam esens sol setengah langkah. Kaisar-kekaisaran terbiasa melihat badai besar dalam hidupnya. Temperamennya seperti sumur yang dalam, tenang dan tidak terganggu. Tapi sekarang dia melihat perubahan besar pada Ji Tian Xing, matanya membelalak. Matanya bersinar terang dan wajahnya dipenuhi dengan kejutan. Kamu bocah. Tidak heran kamu menunda begitu lama sebelum kembali ke pengadilan kekaisaran untuk menemuiku. Katakan dengan jujur, apakah Anda mengalami pertemuan yang tidak disengaja? Jika tidak, bagaimana kekuatan Anda dapat meningkat pesat dan mencapai tingkat yang menakutkan? Pada saat ini, tidak hanya kaisar-kekaisaran yang terkejut, tetapi nadanya juga tidak bermartabat seperti sebelumnya. 1323 Ketika Ji Tian Xing melihat reaksi kaisar, dia ingin tertawa di dalam hatinya dan merasakan sedikit kebanggaan. Kaisar yang selalu menyendiri dan sangat bermartabat akan benar-benar kehilangan ketenangannya seperti ini. Namun, dia tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikan perubahannya dari kaisar, jadi dia menjawab dengan jujur, yang mulia, sejujurnya, Anda benar. Ketika kaisar melihat sikap hormatnya tanpa sedikitpun kebencian, dia mengungkapkan senyum puas. N, karena itu masalahnya, maka kaisar ini tidak akan mengejar kejahatanmu karena terlambat selama beberapa bulan. Kamu boleh bangkit. Ji Tian Xing kemudian berdiri dan menatap kaisar dengan ekspresi tenang. Dia bertanya dengan nada serius, bolehkah saya bertanya perintah apa yang kaisar miliki agar bawahan ini dipanggil kembali. Kaisar bergumam pada dirinya sendiri untuk beberapa saat sebelum memulihkan wajahnya yang bermartabat dan bermartabat. Dia bertanya dengan suara yang dalam, Ji Tian Xing, mari kita tidak membicarakan masalah ini untuk saat ini. Kaisar ini memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepadamu. Kamu harus menjawab dengan jujur. Tolong beri saya pencerahan, kaisar. Ji Tian Xing menangkupkan tangannya dan membungkuk. Dia mendengarkan dengan ekspresi tenang. Raja membelai janggutnya dan bertanya dengan suara rendah, kamu memiliki dendam yang dalam dengan keluarga Murong. Murong Zheng mencoba membunuhmu di jalan dan kamu akan membunuhnya untuk membalaskan dendammu. Namun, kaisar ini mengirim guru kerajaan untuk menghentikan Anda dan mencegah Anda membalas dendam. Pernahkah Anda membenci kaisar ini di dalam hati Anda? Ji Tian Xing terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa kaisar akan menanyakan pertanyaan ini kepadanya. Mungkinkah kaisar merasakan ketidakpuasanku dan takut aku tidak setia? Jadi dia mengujiku secara pribadi. Pikiran ini terlintas di benaknya dan dia segera menjadi waspada. Dia dengan cepat menjawab, Yang mulia, Anda adalah kaisar klan saya, pemimpin jutaan orang. Bawahan ini adalah subjek Anda. Tentu saja, saya harus mengikuti perintah Anda. Bagaimana saya berani mengeluh? Namun, kaisar tidak mendengarkan kata-katanya yang bermartabat. Dia menatapnya dengan tatapan tajam dan bertanya, Kamu tidak berani, atau tidak? Setelah mengatakan itu, dia menambahkan kalimat lain, Pikirkan baik-baik sebelum menjawab. Kaisar ini ingin mendengar kebenaran. Jika Anda memiliki setengah kebohongan, Anda tidak akan bisa menyembunyikannya dari kaisar ini. Ji Tian Xing bahkan lebih bingung. Dia tidak tahu apa niat kaisar. Namun, dia bisa merasakan bahwa energi jiwa raja menyelimutinya, Seolah dia bisa melihat menembus hatinya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya dari kaisar, Jadi dia tidak mencoba menjelaskan dirinya sendiri dan menjawab dengan jujur, Melaporkan kepada kaisar, Bawahan ini memang memiliki beberapa keluhan pada awalnya dan sangat tidak mau. Namun, setelah tutor kekaisaran menjelaskan kepada bawahan ini, Bawahan ini memahami kesulitan dan niat Anda. Secara alami, kebencian di hati saya menghilang. Bahkan ketika bawahan ini menyebabkan gangguan besar di Central State, Anda tidak mengejar masalah tersebut. Bahkan jika itu menyebabkan orang mengkritik saya, Anda tetap ingin melindungi bawahan ini. Setelah mempertimbangkan dengan hati-hati, Saya mengerti bahwa Anda secara alami memiliki alasan dan pengaturan untuk melakukannya. Kaisar kekaisaran telah diam selama ini. Dia menatapnya, mengamati perubahan ekspresinya dan fluktuasi jiwa ilahinya. Setelah dia selesai berbicara, Kaisar menyimpulkan bahwa dia tidak berbohong. Baru kemudian ekspresinya melunak. Itu benar. Tian Xing, tentu saja untuk yang terbaik kamu dapat memahami niat kaisar ini. Sekarang, hanya ada kamu dan kaisar ini dalam penelitian ini. Karena Anda dapat mengatakan yang sebenarnya kepada kaisar ini, Itu membuktikan bahwa kaisar ini masih dapat mempercayai Anda Dan masih dapat mempercayakan Anda dengan tugas-tugas penting. Ketika Ji Tian Xing mendengar ini, Dia tahu bahwa kaisar baru saja melempar batu bata untuk menarik batu giyok. Topik utama akan segera datang. Dia menangkupkan tangannya dan mengambil inisiatif untuk mengatakan, Sebagai penguasa wilayah Tian Chen, bawahan ini harus melayani rakyat. Jika kaisar memiliki tugas penting, tolong beri tahu saya. Bawahan ini akan melewati air dan menginjak api tanpa ragu-ragu. Kaisar meliriknya dan berkata dengan nada main-main, Jangan terlalu percaya diri. Jika kaisar ini memberi Anda tugas penting sekarang Dan meminta Anda pergi ke perbatasan utara sendirian Untuk membunuh ribuan setan dan melindungi kedamaian rakyat kami, Apakah Anda masih berani setuju? Jitiansing perlahan mengangkat kepalanya dan menatap langsung ke kaisar. Tatapannya tegas dan pantang menyerah. Suaranya nyaring saat dia mengucapkan sepatah katapun. Aku berani. Kaisar tertegun sejenak. Kemudian, dia mengangkat alisnya dan mengungkapkan senyum main-main. Kamu bocah, aku khawatir kamu mengalami petualangan yang luar biasa. Kamu sangat percaya diri dan ambisius. Jitiansing menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada serius, Yang mulia, ini tidak ada hubungannya dengan petualangan yang saya alami. Bahkan tanpa perintah Anda, saya akan pergi ke medan perang dan membunuh iblis. Saya bukan orang suci, saya juga bukan penguasa klan. Saya tidak berani bermimpi menyelamatkan ratusan juta orang. Tapi bawahan ini memiliki perseteruan darah dengan iblis. Aku tidak akan pernah membiarkan mereka pergi. Kaisar menatapnya dalam-dalam dan menganggup dengan sungguh-sungguh, berkata, Bagus. Sangat bagus. Tiansing, saya sangat senang Anda begitu bertekad. Namun, tugas penting yang akan saya berikan kepada Anda hari ini bukanlah agar Anda pergi ke medan perang untuk membunuh iblis. Anda jenius nomor satu klan kami, orang paling kuat dalam seribu tahun terakhir. Sia-sia membiarkanmu pergi ke medan perang untuk bertarung. Ekspresi Jitiansing berubah. Dia sedikit mengernyit dan bertanya, Bolehkah saya bertanya apa yang Anda ingin saya lakukan, Kaisar? Pergi ke suatu tempat dan dapatkan item. Kaisar menunjukkan ekspresi serius dan husyuk dan berkata dengan nada penuh semangat, senjata dewa perlindungan klan. Dapatkan senjata ilahi perlindungan klan. Jitiansing bahkan lebih bingung. Dia berkata dengan tidak percaya, senjata ilahi perlindungan klan apa? Bagaimana cara mendapatkannya? Kaisar mengangkat tangannya dan memberi isyarat agar dia tidak cemas. Dia berkata dengan nada tidak cepat atau lambat, mengenai masalah ini, pertama-tama saya akan menceritakan sebuah kisah dari masa lalu. Sepuluh ribu tahun yang lalu, di pegunungan Vermilienbert di selatan, terjadi letusan gunung berapi yang menghancurkan bumi. Api tak berujung menutupi puluhan ribu mil dan mewarnai separuh langit menjadi merah. Puluhan ribu gunung di Vermilionbert Mountain Rang berubah menjadi lautan api dan bumi yang hangus. Ratusan ribu orang meninggal karena ini. Pengadilan Kekaisaran Klan kami mengirim pakar elit ke Vermilionbert Mountain Rang untuk menyelidiki situasinya. Setelah setengah tahun, mereka akhirnya menemukan rahasia mengejutkan yang tersembunyi di kedalaman pegunungan Vermilionbert. Tapi setelah para ahli itu memasuki kedalaman tanah, tidak satupun dari mereka yang selamat. Mereka semua mati. Hal ini mengejutkan istana Kekaisaran. Kaisar saat ini membawa Permaisuri dan secara pribadi pergi ke Vermilionbert Mountain Rang untuk menyelidiki alasannya. Pada akhirnya, Kaisar membawa kembali harta Dharma tingkat jiwa primordial teratas dari kedalaman pegunungan Vermilionbert. Item ini berasal dari zaman kuno dan disempurnakan oleh maha kuasa kuno. Ia memiliki kekuatan untuk membakar dunia. Ini disebut kuali api dewa surgawi. Mendengar ini, Ji Tianxing samar-samar memahami maksud Kaisar. Dia langsung dipenuhi dengan rasa ingin tahu dan antisipasi untuk kuali api dewa surgawi. Dia tidak menyelah Kaisar dan terus mendengarkan dengan cermat. Kuali ini bisa disebut sebagai senjata suci yang tiada taraf. Tersembunyi di kedalaman pegunungan Vermilionbert. Karena usianya, ketidakseimbangan kekuatan menyebabkan gunung berapi meletus. Untuk mendapatkan senjata suci itu, Permaisuri terluka parah. Setelah kembali ke istana Kekaisaran, dia meninggal dalam waktu kurang dari seratus tahun. Kaisar menghabiskan puluhan tahun upaya dan menggunakan semua kekayaan istana Kekaisaran untuk memperbaiki kuali api dewa surgawi dan mengambilnya untuk digunakan sendiri. Namun, kuali api dewa surgawi terlalu kuat dan tidak dapat disimpan di istana Kekaisaran untuk waktu yang lama. Itu harus dipelihara dalam nadinaga di Vermilionbert Mountain Rang. 1324. Setelah mendengarkan cerita Kaisar, Ji Tianxing sudah memahami niat Kaisar. Kaisar, maksudmu kau ingin aku pergi ke Vermilionbert Mountain Rang untuk mengambil kuali api dewa biduk. Kaisar sedikit menganggup dan berkata dengan sungguh-sungguh, benar. Ji Tianxing mengerutkan kening dan bertanya, Kaisar, saya punya pertanyaan. Kuali api dewa biduk telah disimpan di pegunungan Vermilionbert sejak 10.000 tahun yang lalu. Sekarang 10.000 tahun telah berlalu, ribuan ahli yang menjaga artefak ilahi itu pasti sudah lama mati, bukan? Kaisar menganggup lagi dan menjelaskan, tentu saja. Namun, saya belum menyelesaikan cerita saya, jadi Anda harus mendengarkan dengan sabar. Silakan lanjutkan, Kaisar, Ji Tianxing tertegun sejenak sebelum dia dengan cepat menangkupkan tangannya dan terus mendengarkan. Kaisar melanjutkan, ribuan ahli dan pakar itu telah menjaga pegunungan Vermilionbert untuk melindungi kuali api dewa biduk. Namun, setelah berita itu bocor, semua ahli di dunia mengetahuinya, terutama para ahli ras iblis. Mereka berencana untuk merebut kuali api dewa biduk. Lagi pula, kuali api dewa biduk adalah artefak ilahi kuno dengan kekuatan yang sangat kuat dan ganas. Itu adalah musuh dari ras iblis. Pakar dan pakar yang tak terhitung jumlahnya berperang melawan penjajah untuk melindungi kuali api dewa biduk dan akhirnya mati. Pengadilan Kekaisaran terus-menerus mengirimkan bala bantuan, dan generasi jenderal pengadilan Kekaisaran bergegas ke pegunungan burung Vermilion. Sampai seribu tahun yang lalu, ketika ras iblis menyerbu, kaisar iblis kuno menyelinap ke Middle Ground dan membantai bangsaku. Saya memerintahkan para jenderal yang menjaga Vermilionbert Mountain Rang untuk mengambil kuali api dewa biduk dan mengantarnya ke pengadilan Kekaisaran. Saya ingin meminjam kekuatan kuali api dewa biduk untuk berurusan dengan kaisar iblis kuno dan menyingkirkan serangga berbisa iblis. Namun, ratusan jenderal dan ahli dicegat oleh beberapa demon marshal saat mengawal kuali api dewa biduk, dan hampir semuanya mati. Untungnya, saya tiba tepat waktu untuk melindungi kuali api dewa gayung besar dan menggunakan kekuatan kuali api dewa gayung besar untuk membunuh beberapa marshal setan dan menekan serangga berbisa setan. Saya yakin Anda tahu apa yang terjadi setelah itu. Saya meminta bantuan Kenshin. Kenshin mengejar kaisar iblis kuno dan menyegelnya di wilayah Tianchen. Mendengar ini, kata-kata kaisar, kuali api dewa biduk kaisar memiliki kuali api dewa biduk kaisar. Dan dia terus mendengarkan kuali dewa gayung kaisar. Para jenderal penjaga menjaga penjaga biduk-biduk semua biduk pegunungan biduk kuali dewa besar. Di big-ass dipergat-gat dipergat 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 dipergat. Semua penjaga telah dikorbankan, jadi saya mengirim beberapa bawahan terpercaya saya untuk ditempatkan di pegunungan Vermilion Bird. Untuk menipu publik, dan dengan pertimbangan jangka panjang, saya memerintahkan mereka untuk membuat sekte yang akan selamanya menjaga puncak tanpa matahari dan melindungi kuali api dewa biduk surgawi selama beberapa generasi. Sekarang, seribu tahun telah berlalu. Sekte itu hidup dalam pengasingan, dan diam-diam berkembang biak dan berkembang. Itu sudah menjadi kekuatan yang kuat di bawah pengadilan kekaisaran. Master sekte telah berubah dua kali, tetapi rahasia kuali api dewa biduk tidak lagi diketahui dunia, menjadi misteri yang belum terpecahkan. Ji Tian Xing terkejut ketika mendengar ini. Dia menganggup dan memuji, Kaisar, Anda memang sangat teliti. Anda membuat rencana ke depan. Metode ini benar-benar tidak terduga. Jika sejumlah besar jenderal ditempatkan di kuali api dewa biduk, semua orang di dunia tahu bahwa disitulah kuali api dewa biduk berada. Tetapi jika itu adalah sekte tersembunyi, itu dapat menipu orang dan berhasil melindungi rahasia kuali api dewa biduk. Kaisar mengungkapkan senyum puas dan menganggup. Itu benar, kuali api dewa gayung besar adalah artefak dewa penjaga klan istana Kekaisaran. Itu bisa menekan ras iblis dan melindungi orang-orang kita. Bagaimana itu bisa hilang? Saya telah mewarisi artefak ilahi penjaga klan pengadilan Kekaisaran, Pedang Penguasa Manusia. Saya tidak bisa lagi mengorbankan jiwa ilahi saya ke kuali api dewa biduk dan memurnikannya menjadi artefak ilahi penjaga kehidupan. Saya telah lama berencana untuk memberikan kuali api dewa gayung besar kepada Yun Xiao setelah dia mencapai alam penyempitan jiwa dan membiarkannya mengendalikan artefak ilahi ini. Hanya saja saat ini, pasukan ras iblis sedang menyapu dunia sekali lagi, menyerang berbagai ras secara sembarangan. Masa-masa sulit telah tiba. Situasinya mendesak, waktu tidak menunggu siapapun. Kaisar ini harus mengeluarkan kuali api dewa gayung besar sesegera mungkin dan mempercayakannya kepada orang yang cocok. Baru setelah itu dapat melepaskan efek yang lebih besar. Oleh karena itu, Kaisar ini telah lama berunding dan akhirnya memutuskan untuk mempercayakan artefak ilahi penjaga klan ini kepada Anda. Biarkan Anda menggunakan kuali api dewa gayung besar dan tahan invasi ras iblis. Tapi, Anda harus secara pribadi menuju ke Sun Lesbik Vermillion Bird Mountain Rang dan secara pribadi mengalahkan Big Deeper Godfire Cauldron. Hanya dengan begitu Anda dapat memperoleh pengakuan kuali dewa. Jitian Singh akhirnya mengerti segalanya dan mengetahui keseluruhan ceritanya. Aku tidak menyangka bahwa aku secara tidak sengaja merebut artefak ilahi yang seharusnya menjadi milik Long Yun Xiao lagi. Jika orang ini tahu, dia tidak akan menaruh dendam kepadaku, kan? Pikiran ini terlintas di benaknya dan dia tidak bisa menahan keinginan untuk tertawa. Tapi masalah ini adalah keputusan Kaisar. Dia secara alami harus mematuhi keputusan itu. Bahkan jika Long Yun Xiao memiliki keluhan, dia hanya bisa menyalahkan Kaisar dan bukan pada dirinya. Mengumpulkan pikirannya, dia membungkuk dengan ekspresi serius dan menangkupkan tangannya ke Kaisar. Terima kasih Kaisar karena menganugerahkan saya dengan kuali api dewa biduk. Jika saya menggunakan kuali api dewa biduk, saya pasti akan melindungi orang-orang dan wilayah saya dengan hidup saya dan melawan ras iblis sampai akhir. Kaisar menganggup puas dan berkata dengan suara yang dalam, ini adalah peta pegunungan Vermillion Bird. Ambil dan ikuti peta untuk menemukan Sun Lespik. Selain itu, Kaisar ini telah menulis sebuah dekrit. Bawalah bersama Anda. Ketika Anda mencapai Sekte Tersembunyi Ilahi, berikan keputusan ini kepada Master Sekte. Dia secara alami akan tahu apa yang harus dilakukan. Dengan itu, Kaisar melambaikan lengan bajunya yang besar dan menembakkan bola cahaya kemasan lembut yang terbang di depan Ji Tianxing. Ji Tianxing mengulurkan tangan untuk melihat dan melihat ada dua gulungan dalam cahaya kemasan. Gulungan putih adalah peta, dan gulungan emas adalah keputusan Kaisar. Tianxing, waktu sangat penting. Berangkat ke Vermilion Bird Mountain Rang secepat mungkin dan ambil Big Deeper Godfire Cauldron sesegera mungkin. Kaisar ini akan menunggu kabar baik Anda di pengadilan ke Kaisaran. Saya harap semuanya berjalan baik untuk Anda. Ji Tianxing tidak mengatakan apa-apa lagi dan dengan cepat menyingkirkan peta dan keputusan itu. Dia menangkupkan tangannya dan membungkuk, Tianxing mematuhi perintah Kaisar. Setelah membungkuk, dia berbalik dan meninggalkan Imperial Study. Setelah dia pergi, Kaisar merenung lama dalam diam sebelum melanjutkan meninjau dokumen resmi dan menangani masalah militer yang penting. Setelah Ji Tianxing meninggalkan istana surga dan bumi, dia melewati alun-alun di depan istana dan berjalan menuruni gunung. Sebelum datang ke pengadilan Kekaisaran, dia berencana untuk kembali ke kota Zongzu untuk memeriksa situasi kediaman Kekaisaran dan istana Cloud Spirit. Tetapi Kaisar memerintahkannya untuk bergegas ke pegunungan Burung Vermilion sesegera mungkin, jadi dia hanya bisa menyerah pada ide ini. Swash! Setelah meninggalkan pengadilan Kekaisaran, dia mengendarai naga hitam ke langit dan bergegas ke pegunungan Burung Vermilion secepat kilat. Dalam perjalanan, dia menjadi tenang dan dengan hati-hati mengingat kata-kata Kaisar. Pegunungan Burung Vermilion, puncak tanpa matahari, Sekte Dewa Tersembunyi. Mengapa saya memiliki perasaan Dejavu ketika saya mendengar nama-nama ini sebelumnya? Dia menggumamkan tiga kata, Sekte Tersembunyi Ilahi, dan mengerutkan kening untuk waktu yang lama sebelum akhirnya dia ingat. 1325 Si Zongjian adalah pemuda berambut emas yang sederhana dan jujur yang menyebut dirinya Pangeran Ras Singa Emas. Ketika Ji Tianxing pertama kali memasuki rawa desolatnya selatan, dia bepergian dengan Si Zongjian untuk menemukan pedang dewa yang patah. Mereka menjelajahi kolam Sin Dragon dan bertemu dengan Azure Dragon. Mereka bahkan melewati hutan pelangi dan disergap oleh ras serangga spiritual. Pada akhirnya, mereka bertemu dengan perlombaan roh bumi di Gunung Carefri dan menemukan pedang yang patah, pemakaman surga. Kedua kalinya Ji Tianxing melihat Si Zongjian sedang dalam perjalanan ke Klan Xiao. Pada saat itu, Si Zongjian dan para pengikutnya diserang oleh dua binatang iblis Sol Realm. Mereka terluka parah dan hampir kehilangan nyawa. Ji Tianxing menyelamatkan hidup Si Zongjian dan menemukan bahwa Si Zongjian telah memperoleh Azure Dragon dari Sin Dragon Pond. Sekarang, dia akan pergi ke Vermillion Bird Mountain Rang untuk mengambil Heavenly Handle Godfire Cauldron. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia berpikir bahwa Sekte yang telah menjaga kuali ilahi selama beberapa generasi di Sun Lespik sebenarnya adalah Sekte Dewa Tersembunyi. Ini terlalu kebetulan. Jika Sekte Dewa Tersembunyi ini adalah Sekte Dewa Tersembunyi Si Zongjian, maka saya pasti akan dapat melihatnya lagi. Ji Tianxing bergumam pada dirinya sendiri. Penampilan sederhana dan jujur Si Zongjian muncul di benaknya dan dia tidak bisa menahan senyum. Pegunungan Vermillion Bird terletak di barat daya Sentral State antara wilayah manusia dan iblis. Bahkan dengan kecepatan terbang naga hitam kecil, dibutuhkan waktu sekitar 10 hari untuk melakukan perjalanan dari pengadilan Kekaisaran ke Pegunungan Vermillion Bird. Pegunungan Vermillion Bird sangat luas dan sunyi. Tidak ada yang bisa dilihat selama bertahun-tahun. Tanpa peta, praktisi bela diri biasa tidak bisa memasuki kedalaman pegunungan. Selain itu, medan Pegunungan Vermillion Bird sangat curam dan ada banyak setan dan binatang buas yang kuat. Lingkungan sangat berbahaya. Seorang ahli seperti Jitiansing tidak akan dapat menemukan puncak tanpa matahari jika dia dengan gegabuh memasuki pegunungan Vermillion Bird dan tidak terbiasa dengan medannya. Selain itu, dia akan menghadapi segala macam masalah dan bahaya. Oleh karena itu, dia mengeluarkan peta Vermillion Bird Mountain Rang yang diberikan kepadanya oleh Kaisar dan dengan hati-hati mengamatinya untuk waktu yang lama. Dia menghafal seluruh peta dan mengukirnya di benaknya sebelum menyimpannya. Kemudian, dia meletakkan pedang yang patah itu di punggung naga hitam dan memasuki dunia pedang. Yun Yao, Qian Yue, dan Raja Jin San semuanya mengasingkan diri di kota tanah damai, terus meningkatkan kekuatan mereka. Namun, Jitiansing tidak memasuki dunia pedang untuk mengunjungi mereka. Dia terbang di atas kota, melintasi ribuan li gunung dan sungai. Dia tiba di kedalaman pegunungan yang luas dan berhenti di atas sebuah lembah. Ini adalah lembah yang dalam, dengan radius 200 mil. Lembah itu dipenuhi dengan segala jenis bunga dan tumbuhan aneh, dan hutan lebat. Di tengah lembah berdiri pohon kuno berwarna hijau tua yang tingginya ribuan kaki, seperti puncak raksasa. Pohon kuno ini sangat besar. Tebalnya setidaknya 300 kaki. Sekilas, orang bisa tahu bahwa itu adalah pohon roh yang telah hidup selama ribuan tahun. Ratusan ribu cabang menjulur dari puncak pohon yang tingginya ribuan kaki, dan ditutupi dengan daun hijau dan tembus pandang. Kanopi pepohonan yang luas menutupi seluruh lembah dalam radius 200 mil. Pohon kuno yang sangat besar ini sebenarnya adalah harta keluarga-keluarga duanmu. Itu adalah harta sihir tingkat jiwa tingkat tinggi, pohon harta karun cahaya azure. Sejak Jitiansing membunuh duanmu huang dan memperoleh pohon harta karun cahaya azure, dia jarang menggunakan harta ajaib ini. Dia hanya menggunakannya untuk penyembuhan. Saat kekuatannya meningkat, kemungkinan dia menggunakan pohon harta karun azure light menjadi semakin sedikit. Tapi sekarang, pohon harta karun azure light memiliki penggunaan dan efek baru. Karena itu telah menjadi tubuh utama leluhur Sanjue. Lebih dari sebulan yang lalu, Jitiansing menggunakan teknik pemakan jiwa guntur angin untuk mengendalikan jiwa leluhur Sanjue, mengubahnya menjadi budak. Sayangnya, tubuh fisik leluhur Sanjue telah hancur, dan hanya jiwanya yang tersisa. Dia tidak bisa melepaskan banyak kekuatan. Jika leluhur Sanjue mengasingkan diri untuk memulihkan dan mereformasi tubuh fisiknya, itu akan memakan waktu setidaknya beberapa ratus tahun. Ini jelas tidak realistis. Oleh karena itu, Jitiansing tiba-tiba memiliki ide untuk menggabungkan jiwa leluhur Sanjue dengan pohon harta karun cahaya azure. Dengan cara ini, leluhur Sanjue akan dapat memiliki tubuh utamanya dan memulihkan kekuatannya dalam waktu singkat. Selain itu, dia akan dapat melepaskan kekuatan pohon harta karun cahaya azure dan memiliki kemampuan penyembuhan dan pemulihan yang kuat. Setelah metode ini berhasil, Jitiansing akan memiliki budak yang kuat dengan kemampuan penyembuhan yang kuat. Jitiansing berdiri di langit di atas lembah dan menatap pohon harta karun cahaya biru beberapa saat sebelum melihat hasilnya. Setelah lebih dari sebulan mengasingkan diri, leluhur Sanjue telah berhasil bergabung dengan pohon harta karun cahaya azure. Sekarang, pohon harta karun azure light adalah leluhur Sanjue dan leluhur Sanjue adalah pohon harta karun. Keduanya telah bergabung menjadi satu, saling melengkapi dan menjadi lebih kuat. Melihat ini, Jitiansing mengungkapkan ekspresi bersyukur dan bertanya, leluhur Sanjue, bagaimana kultifasi Anda? Nenek moyang Sanjue sedang berkultifasi, mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kekuatannya. Tiba-tiba mendengar suara Jitiansing, seluruh pohon harta karun bergetar dan ribuan cabang bergemerisik. Kemudian, suara leluhur Sanjue datang dari pohon harta karun, dan nadanya dipenuhi rasa hormat dan ketakutan saat dia berkata, Tuan, saya telah berhasil bergabung dengan pohon harta karun dan memulihkan 80 persen kekuatan saya. Pelayan tua ini berlutut dan berterima kasih kepada guru karena tidak membunuhku. Terima kasih guru karena menganugerahkan hamba tua ini dengan pohon harta karun cahaya hijau sebagai tubuh saya, memungkinkan hamba tua ini mendapat manfaat dari bencana ini dan mendapatkan kehidupan baru. Jitiansing sangat puas dengan reaksi leluhur Sanjue, dan bertanya meskipun mengetahui jawabannya, Anda awalnya adalah ahli tahap jiwa abadi setengah langkah, mampu menyebut diri Anda leluhur di luar negeri dan menjalani kehidupan tanpa beban. Sekarang setelah Anda menjadi budak saya, Anda tidak hanya tidak memiliki keluhan, Anda bahkan ingin berterima kasih kepada saya. Mengapa demikian? Pohon berharga itu dengan lembut mengayunkan dahannya, membungkuk dan memberi isyarat hormat, dan menjawab, Tuan, pelayan tua ini memiliki mata tetapi gagal melihat. Saya berani memprovokasi Anda, jadi saya pantas mati. Tuan hanya membutuhkan satu pemikiran untuk menghancurkan pelayan tua ini sepenuhnya. Namun, guru baik hati dan menyelamatkan hidup saya. Ini adalah nikmat yang besar. Saya masih hidup sekarang, dan dengan Azur Light Tracer 3 sebagai tubuh saya, saya memiliki umur puluhan ribu tahun. Ini adalah sesuatu yang tidak berani saya bayangkan di masa lalu. Selain itu, Tuan, Anda adalah jenius nomor satu di dunia. Di masa depan, Anda pasti akan dapat melampaui sangkar dan memasuki alam ilahi Marsial Dao. Saya dapat mengikuti dan melayani Anda. Di masa depan, saya akan memiliki kesempatan untuk melihat dunia yang lebih luas. Ini adalah impian seumur hidup saya. Justru karena inilah saya berterima kasih kepada Anda. Sudut mulut Ji Tian Xing meringkuk saat dia berkata dengan nada main-main, Leluhur Sanjue, tidak perlu berpura-pura denganku. Aku tidak akan tertipu. Sejujurnya, tidak peduli seberapa besar kamu membenciku, itu tidak berguna. Jangan mengira kamu bisa membuatku menurunkan kewaspadaan dengan berpura-pura setia dan patuh. Kamu akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri di masa depan. Itu tidak mungkin. Bahkan tidak berpikir tentang hal itu. Selama jiwaku tidak hancur, aku bisa meledakan petir ilahi dengan pikiran dan menghancurkan jiwamu. Jangan bermimpi untuk menghilangkan petir ilahi itu kecuali kamu bisa mencapai alam kesengsaraan ke-9. Namun, dengan adanya aku, selama aku tidak mau, kamu tidak akan pernah bisa mencapai alam itu. Oleh karena itu, jika kamu cukup pintar, tetaplah di sisiku dengan patuh dan jadilah pesuruh yang setia. 1326 Kata-kata Jitian Singh menyebabkan pohon berharga azure light bergetar. Jelas, kata-kata ini seperti belati yang menusuk dalam ke dalam jiwa leluhur tiga pemutusan, menyebabkan pikirannya bergolak. Dia terdiam untuk waktu yang lama sebelum dia perlahan-lahan menjadi tenang. Desir Cahaya azure melonjak keluar dari pohon berharga azure light, dengan cepat mengembun menjadi sosok yang terbang di depan Jitian Singh. Sosok yang terkondensasi dari cahaya hijau adalah seorang lelaki tua berjubah hijau. Dia tampak persis seperti leluhur Sanjue. Meskipun dia tinggi dan kekar, auranya sangat lembut dan pendiam, seperti kepala pelayan tua. Dia membungkuk dengan hormat, lalu berkata kepada Jitian Singh, Guru, terima kasih telah mengatakan yang sebenarnya, dan menghilangkan fantasi saya yang tidak realistis itu. Jangan khawatir Tuhan, saya mengerti niat Anda. Saya tidak akan berani tidak setia di masa depan dan akan sangat setia kepada Anda. Jitian Singh meliriknya, melihat ketenangan setelah keputus asaan di matanya, dia menganggup puas, senang kau mengerti. Di masa lalu, Anda adalah Forevater Tri-Suffering of the Heaven Evasion Sek. Meskipun Anda mendominasi, Anda terbelenggu di ranah Sol Revinemen dan tidak akan pernah bisa mencapai ranah Sol Revinemen. Sekarang, Anda telah menyatu dengan pohon berharga azure light dan menjadi hamba saya. Bagi Anda, ini bukan hanya peristiwa yang tidak terduga, tetapi juga peluang dan keberuntungan yang kebetulan. Nenek Moyang Tri-Suffering menganggup dan berkata dengan emosional, segala sesuatu yang telah terjadi dalam beberapa bulan terakhir ini seperti mimpi bagiku. Aku akan memperlakukannya sebagai kelahiran kembali. Mulai hari ini dan seterusnya, saya bukan lagi leluhur tiga pemutusan. Aku hanya seorang pelayan tua di sisimu. Jangan panggil aku leluhur tiga pemutusan. Panggil saja aku Asan. Asan, Jitian Singh mengangkat alis dan menatapnya dengan aneh. Nenek Moyang Tri-Suffering menganggup dengan tenang dan menjelaskan, saya telah menjadi yatim piatu sejak saya masih muda. Saya diadopsi oleh tuan saya dan dibawa ke Heaven Evasion Sek untuk berkultivasi. Setelah saya menjadi terkenal, saya menyebut diri saya Swordsman Tri-Suffering. Seribu tahun kemudian, saya menjadi leluhur tiga putus. Jitian Singh melambaikan tangannya, menandakan bahwa dia tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Oke, kalau begitu aku akan memanggilmu Ah San mulai sekarang. Kamu bisa memulihkan diri di sini. Aku akan menelponmu saat aku membutuhkanmu. Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Selamat tinggal, guru. Nenek Moyang Tiga Mutlak berdiri di udara di atas lembah dan membungkuk dengan hormat, mengirimnya pergi dengan matanya. Dalam sekejap mata, sepuluh hari telah berlalu. Malam itu, Jitian Singh memasuki kedalaman pegunungan Vermillion Bird dan tiba di Sunles Peak. Melihat ke bawah dari langit yang tinggi, orang hanya bisa melihat pegunungan yang curam dan tinggi di sekitar mereka. Tidak ada akhir bagi mereka. Beberapa pegunungan yang sangat besar dan megah terhampar dengan tenang di tanah seperti naga coklat tua yang sangat besar, bermandikan cahaya matahari terbenam. Di pegunungan, ada banyak puncak yang menjulang setinggi ribuan kaki, memancarkan aura kuno. Jitian Singh tidak tahu sudah berapa lama pegunungan ini ada. Namun, dilihat dari tingkat pelapukan batuan di pegunungan, setidaknya puluhan ribu tahun telah berlalu. Yang aneh adalah suhu di Vermillion Bird Mountain Rang sangat tinggi. Semakin dekat ke kedalaman pegunungan, semakin panas udaranya. Terutama di dekat puncak tanpa matahari, udara berfluktuasi tanpa terlihat, memancarkan suhu yang sangat tinggi. Penggarap di bawah alam asal langit tidak bisa tinggal di area ini sama sekali. Jika mereka tinggal lebih lama, mereka akan dipanggang menjadi arang. Tentu saja, pegunungan di segala arah tandus, dan tidak ada setetes air pun yang terlihat. Semua pegunungan dan tanah hangus hitam. Bahkan ada lahar merah tua yang mengalir di beberapa lembah dataran rendah. Ada juga banyak puncak gunung yang mengeluarkan asap hitam, dan samar-samar orang bisa melihat api berkelap-kelip. Sebelum Jitian Singh datang, Kaisar secara singkat memperkenalkan bahwa ada gunung berapi besar yang tersembunyi di tengah pegunungan burung Vermillion. Di bawah Sunles Peak, ada lautan lava luas yang tersembunyi jauh di bawah tanah. Jitian Singh tidak tahu mengapa pegunungan ini disebut pegunungan Vermillion Bird. Namun, dia tahu bahwa ini adalah dunia api, dan pegunungan di sekitarnya semuanya disebut pegunungan Flaming. Di antara sekian banyak puncak gunung, ada satu yang paling megah dan tinggi. Itu adalah puncak tanpa matahari di depannya. Tingginya 2.000 kaki, meliputi area seluas 400 mil, dan gigih. Tidak ada bangunan di kaki gunung, dan tidak ada alun-alun seperti sekte biasa. Itu dikelilingi oleh lembah yang dalam dan aliran gunung, dan hanya ada gerbang gunung di pinggang gunung. Gerbang gunung itu tidak besar, tingginya hanya 10 kaki dan lebar 10 kaki. Itu tampak kecil dan sederhana. Namun, ada sebuah tablet batu di samping gerbang gunung yang diukir dengan kata-kata, sekte dewa tersembunyi, dalam emas gelap. Tulisannya seperti naga dan ular, dan sangat megah. Di belakang gerbang gunung, ada tangga batu hitam selebar lima langkah yang berliku-liku dan memanjang ke puncak gunung. Di puncak gunung, ada tanah datar dengan radius beberapa puluh mil. Ada selusin istana dan halaman, dan semuanya sangat sederhana dan tanpa hiasan. Dilihat dari jauh, istana dan halaman itu tidak terlihat indah dan mempesona, dan tidak memiliki aura yang sakral dan terhormat. Secara umum, sekte dewa tersembunyi terlihat sangat sederhana, sederhana, dan lapuk, seperti sekte kelas dua biasa, dan tidak seperti sekte teratas yang megah dan megah. Jitian Singh memandang Sun Lespik dari atas ke bawah dan melihat beberapa petunjuk. Dia mengungkapkan senyum main-main. Sekte dewa tersembunyi bersembunyi begitu dalam dan tidak menonjolkan diri. Ini memang langkah yang bijaksana. Bahkan jika para ahli dari berbagai ras mencari kuali ilahi, mereka tidak akan peduli dengan sekte dewa tersembunyi, dan mereka tidak akan mengaitkan kuali ilahi dengan sekte biasa ini. Dia diam-diam mengagumi orang-orang dari sekte dewa tersembunyi atas kebijaksanaan dan kesabaran mereka. Desir. Dia menempatkan naga hitam kecil itu ke dunia pedang dan turun dari langit, mendarat di luar gerbang gunung di pinggang gunung. Kemudian, lampu hijau menyala di sampingnya, dan seorang lelaki tua berjubah hijau muncul. Itu adalah leluhur tua Sanjue. Leluhur tua Sanjue dengan patuh mengikuti di belakangnya dan berjalan menuju gerbang gunung sekte dewa tersembunyi. Itu kosong di luar gerbang gunung, dan bahkan ada lapisan debu di tanah. Ketika Jitian Sing berjalan ke kaki gerbang gunung, seorang lelaki tua ceroboh yang mengenakan jubah abu-abu dan membawa labu anggur keluar dari sebuah rumah batu di sampingnya. Tubuh lelaki tua ini bungkuk, dan rambutnya yang panjang acak-acakan dan kusut. Jubah abu-abunya juga berminyak dan compang kemping. Dia membawa labu berkulit hijau di tangannya, dan seluruh tubuhnya berbau alkohol. Hidungnya juga merah, dan dia terlihat persis seperti seorang pemabuk tua. Hai, nak, berhenti di sana. Pemabuk tua itu membawa labu anggur, dan sosoknya melintas di depan Jitian Sing, menghalangi jalannya. Langkah kakinya sedikit terhuyung-huyung, dan tubuhnya bergoyang saat dia berjalan beberapa langkah. Dia menilai Jitian Sing dengan matanya, dan kemudian berteriak, Nak, apa yang kamu lakukan? Mengapa anda masuk tanpa izin di Sun Lespik? Tanpa menunggu Jitian Sing berbicara, leluhur tua Sanjue maju dua langkah dan berteriak dengan suara bermartabat, kurang ajar. Kamu pemabuk tua yang ceroboh, beraninya kamu tidak menghormati tuanku. Tuanku adalah penguasa wilayah bintang surgawi yang terhormat, dan dia datang ke sekte dewa tersembunyi atas perintah kaisar umat manusia untuk membahas hal-hal penting. Mengapa anda tidak menyingkir? Jika anda menunda hal-hal penting, bagaimana anda bisa memikul tanggung jawab? Suara leluhur tua Sanjue keras, dan saat dia berbicara, dia melepaskan aura jiwa ilahi yang tak terlihat yang menekan pemabuk tua itu. Jika itu adalah orang biasa, mereka akan ketakutan dan berlutut untuk menyambutnya. Tapi pemabuk tua itu hanya bergetar, dan segera tersadar, matanya menjadi dalam dan cerah. 1327 Ji Tian Xing baru saja merasa aneh. Mengapa sekte dewa tersembunyi membuat pengaturan seperti itu? Bahkan jika mereka tidak mengirim sejumlah besar ahli untuk menjaga sekte tersebut, mereka seharusnya tidak membiarkan seorang pemabuk tua yang ceroboh menjaga sekte tersebut, bukan? Sekarang, pemabuk tua itu telah memblokir tekanan jiwa suci leluhur tua Sanjue tanpa mundur setengah langkah atau menunjukkan rasa takut sedikitpun. Baru sekarang dia mengerti bahwa pemabuk tua itu adalah ahli tersembunyi. Dia diam-diam melepaskan kekuatan jiwa dewanya dan menemukan bahwa kekuatan pemabuk tua itu telah mencapai tingkat ke-9 dari Sol Refinemen Realm. Selain itu, kultivasi pemabuk tua itu sangat dalam dan tidak kalah dengan leluhur tua Sanjue saat ini. Tidak heran sekte-sekte Dewa Tersembunyi begitu sunyi dengan hanya satu pemabuk tua yang menjaganya. Dengan dia di sini, itu sebanding dengan ribuan pasukan. Selama itu bukan primordial Sol Supreme, tidak mungkin untuk menerobos masuk. Sekte Dewa Tersembunyi ini tampaknya rendah hati dan bahkan sedikit menurun, tetapi mereka memiliki kebijaksanaan dan keberanian. Benar-benar tidak bisa dipercaya. Pikiran ini melintas di benak Jitian Singh, dan dia akhirnya mengerti mengapa Kaisar sangat mempercayai dan menghargai Sekte Dewa Tersembunyi. Pada saat ini, pemabuk tua itu mengangkat kepalanya dan minum seteguk anggur dengan labu hijau di tangannya. Bau anggur yang kuat merembes keluar dan benar-benar mengandung kekuatan jiwa Dewa yang kuat, menyebabkan jiwa Dewa seseorang menjadi linglung. Wajahnya yang gelap memerah saat dia melirik leluhur tua Sanjue dan Jitian Singh. Dia mencibir, Hahaha, untung ada tamu terhormat yang datang, dan Sekte kami harus memperlakukanmu dengan hangat. Namun, Sekte kami tidak menerima tamu hari ini, dan dari zaman kuno hingga sekarang, kami tidak pernah menerima tamu yang tidak sopan. Silakan kembali, jangan merusak suasana hati orang tua ini. Napas pemabuk tua itu berbau alkohol saat dia mengucapkan kata-kata ini dengan mabuk. Saat suaranya jatuh, dia dengan santai menarik garis dengan telunjuk kiri dan jari tengahnya, menciptakan jurang yang dalam di lantai batu di bawah kakinya. Jurang sepanjang satu meter ini memisahkannya dari leluhur tua Sanjue. Maknanya jelas, jika Jitiansing dan leluhur tua Sanjue berani maju setengah langkah, dia tidak akan sopan. Melihat ini, leluhur tua Sanjue segera mengerutkan kening dan berteriak dengan ekspresi dingin, kamu pemabuk tua, kamu benar-benar tidak masuk akal. Aku harus memberimu pelajaran. Saat dia berbicara, leluhur tua Sanjue mengangkat telapak tangannya dan hendak menyerang. Ah San! Jitiansing melambaikan tangannya, mengisyaratkan leluhur tua Sanjue untuk pergi. Tubuh Old Ancestor 3 Absolute bergetar. Dia buru-buru menekan amarahnya dan kekuatan sihir yang melonjak dan dengan patuh mundur ke samping. Jitiansing maju dua langkah dan dengan tenang menatap pemabuk tua itu. Dia mengeluarkan segel gunung dan sungai dan berkata, Senior, tolong maafkan pelayanku karena telah menyinggungmu sebelumnya. Saya Jitiansing, pemimpin wilayah Tianchen. Hari ini, saya di sini untuk mengunjungi sekte Anda di bawah perintah Kaisar. Saya ingin mendiskusikan masalah penting dengan pemimpin sekte Anda. Tolong sampaikan pesan saya. Dia mengumumkan identitasnya dan menunjukkan token identitasnya. Dia mengungkapkan niatnya kepada sekte dewa tersembunyi secara formal. Dalam benaknya, pemabuk tua itu adalah seorang ahli bela diri. Dia akan tahu apa yang penting dan tidak akan berani mempersulitnya. Tapi dia tidak menyangka pemabuk tua itu akan meliriknya dan bahkan tidak repot-repot melihat segel di tangannya. Dia melambaikan tangannya dan berkata, Anak muda, siapa Anda dan siapa yang Anda ikuti tidak ada hubungannya dengan saya. Itu tidak ada hubungannya dengan sekte saya. Sekte saya adalah sekte kecil yang hidup dalam pengasingan. Kami selalu menghindari dunia dan tidak pernah berpartisipasi dalam perselisihan duniawi. Kami tidak ada hubungannya dengan pengadilan kekaisaran dari berbagai ras. Silakan kembali dan tidak tinggal di sini. Kalau tidak, aku harus mengusirmu. Jitiansing segera mengerutkan kening dan menatap mata pemabuk tua itu. Dia bertanya dengan suara yang dalam, Senior, apakah kamu serius? Anda harus mempertimbangkan konsekuensinya. Pemabuk tua itu meliriknya dan minum seteguk anggur. Dia mencibir mengejek, apakah kamu mengancamku? Hahaha, anak muda zaman sekarang memang sombong dan durhaka. Selesai berbicara, dia membawa labu anggurnya dan terhuyung-huyung kembali ke sekte. Dia kembali ke rumah batunya dan berbaring. Eh, pemabuk tua terkutuk ini. Leluhur tua tiga mutlak sangat marah sehingga wajahnya berubah pucat. Dia mengerutkan kening dan hendak mengejar pemabuk tua itu. Jitiansing melambaikan tangannya. Baru kemudian dia berhenti dan mundur. Dia memandang Jitiansing dengan ekspresi bingung dan bertanya, Tuan, apakah otak pemabuk tua ini kacau? Atau apakah dia berpura-pura bodoh? Apakah dia berani melanggar perintah istana kekaisaran? Jitiansing mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, ketika dia mengucapkan kata-kata itu tadi, saya melihat matanya jernih dan fluktuasi jiwanya normal. Dia sepertinya tidak berbohong. Artinya pemabuk tua ini mungkin tidak tahu. Leluhur tua tiga absolut bahkan lebih bingung dan bertanya balik, bahkan jika sekte dewa tersembunyi sengaja menyembunyikannya, pemabuk tua itu adalah ahli tok. Bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang hubungan antara sekte dewa tersembunyi dan istana kekaisaran? Jitiansing berkata dengan tenang, belum tentu. Pemabuk tua ini hanyalah penjaga gerbang, bukan tetua atau ketua sekte dari sekte dewa tersembunyi. Mungkin saja dia tidak tahu. Tiga mutlak leluhur tua berpikir sejenak dan merasa itu masuk akal. Dia tidak bisa tidak bertanya, jika seorang penjaga gerbang begitu kuat, seberapa kuat sekte dewa tersembunyi. Mungkinkah mereka memiliki ahli alam roh primordial yang mengawasi mereka? Itu mungkin. Jitiansing mengangguk. Leluhur tua tiga mutlak berpikir sejenak dan bertanya, Tuan, apa yang Anda rencanakan? Anda tidak tahu siapa ketua sekte dari sekte dewa tersembunyi, dan Anda tidak dapat menghubunginya. Apakah kita akan dihentikan oleh pemabuk tua dan harus menunggu di sini? Jitiansing menggelengkan kepalanya dan menunjukkan senyum main-main, berkata, tidak perlu untuk itu. Aku punya caraku sendiri. Setelah mengatakan ini, dia mengobrak abrik cincin interspatialnya sebentar dan dengan cepat menemukan Slip Giok komunikasi. Dia memasukkan pesan ke Slip Giok komunikasi dan melepaskan Slip Giok. Suara mendesing. Slip Giok berubah menjadi aliran cahaya dan terbang ke langit, segera menghilang. Leluhur tua tiga absolut melihat ini dan bertanya dengan ragu, Tuan, apa yang kamu? Jitiansing tersenyum dan menjelaskan, Dahulu kala, saya bertemu dengan seorang pemuda yang jujur dan pemberani yang kebetulan adalah murid dari Sekte Dewa Tersembunyi. Ketika saya pergi ke Klan Xiao dan menyelamatkan nyawanya dalam perjalanan, dia memberi saya dua Slip Giok komunikasi dan menyuruh saya untuk menghubunginya di masa depan. Kebetulan mereka berguna hari ini. Tiga absolut leluhur tua menyadari dan diam-diam berdiri di samping, tidak mengatakan apa-apa lagi. Keduanya menunggu seratus napas waktu di gerbang gunung sebelum mereka melihat cahaya menyilaukan dari esensi sejati di puncak gunung. Pada saat berikutnya, seorang pemuda berjubah putih, mengendarai naga banjir abu-abu gelap sepanjang seribu meter, menyerbu dengan kecepatan kilat. Suara mendesing. Dalam waktu singkat, naga banjir abu-abu bergegas ke gerbang gunung dan berhenti di depan Jitiansing dan tiga absolut leluhur tua. Angin kencang yang dibawa oleh naga banjir meniup pasir dan batu di bawah gerbang gunung, dan debu memenuhi langit. Pemuda berjubah putih itu tidak peduli sama sekali. Wajahnya memerah karena kegembiraan saat dia buru-buru melompat dari punggung naga. 1328 Pemuda berjubah putih, tinggi dan kokoh dengan kepala penuh rambut emas ini adalah Shizong Jian. Naga banjir yang dia tunggangi adalah Azure Dragon yang dia peroleh dari Evil Dragon Pool. Wajah Shizong Jian memerah karena kegembiraan saat dia menatap Jitiansing dengan mata berbinar, menggosok tangannya dengan penuh semangat. Jitiansing memandangnya dan melihat bahwa dia telah banyak berubah. Dia tidak bisa menahan senyum puas dan mengangguk. Lion, aku sudah tidak melihatmu selama setengah tahun. Kamu telah banyak berubah. Shizong Jian menjadi lebih bersemangat setelah menerima pujiannya dan mengangguk berulang kali. Kakak Tiansing, kamu menyanjungku. Ini semua berkat kakak naga. Itu sangat membantuku dalam kultifasiku. Saat menyebutkan Azure Dragon, Shizong Jian fasih dan fasih. Jitiansing memahami temperamennya, jadi dia dengan sabar mendengarkannya. Setelah beberapa saat, Shizong Jian berangsur-angsur menjadi tenang dan ingat untuk bertanya tentang bisnis yang tepat. Kakak Tiansing, Sekte Dewa Tersembunyi Kita tersembunyi jauh di Pegunungan Vermilion Bird. Tanpa peta, akan sulit menemukannya. Bagaimana Anda menemukan tempat ini? Apakah Anda datang ke sini hanya untuk melihat saya? Tentu saja tidak. Jitiansing tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Mata Shizong Jian berkilat dengan sentuhan kekecewaan, tetapi dia segera melepaskannya dan menertawakan dirinya sendiri. Seperti yang saya katakan, kakak Tiansing adalah seorang jenius yang tiada taraf dan orang yang mulia. Anda memiliki terlalu banyak hal untuk ditangani setiap hari. Titik, Bagaimana Anda bisa punya waktu untuk mengunjungi saya? Kakak Tiansing, bisnis apa yang Anda miliki di Sun Lespik? Jitiansing dengan tenang menjelaskan, saya datang ke sini atas perintah kaisar untuk menemukan Master Sekte dari Sekte Dewa Tersembunyi untuk membahas masalah penting. Ah, kaisar apa? Shizong Jian mengerutkan kening dan menggaruk kepalanya, bertanya dengan ragu, mengapa kaisar memintamu untuk menemukan Master Sekte kami? Jitiansing melambaikan tangannya dan menginstruksikan, masalah ini sangat penting. Tidak nyaman untuk membicarakannya di sini. Ayo masuk dulu dan saya akan menjelaskannya kepada Anda nanti. Shizong Jian tidak meragukannya dan dengan cepat mengangguk, oke, kalau begitu ayo masuk dulu. Kakak Tiansing, ini pertama kalinya Anda mengunjungi Sekte kami, jadi Anda harus tinggal selama beberapa hari. Biarkan aku memperlakukanmu dengan baik. Dengan itu, Shizong Jian memimpin Jitiansing dan Forevater Tri Absolute melewati gerbang gunung dan menuju puncak gunung. Pemabuk tua di rumah batu itu segera melompat keluar dan menarik lengan baju Shizong Jian. Singa kecil, apa yang kamu lakukan? Shizong Jian membungkuk kepada pemabuk tua itu dan berkata sambil tersenyum, orang tua, ini Tuan Muda Jitiansing, jenius nomor satu di benua ini, pangeran kekaisaran termuda dan raja rilem. Dia juga dermawan besar saya. Tidak hanya dia menyelamatkan hidup saya, dia juga mengajari saya banyak hal. Saya sudah memikirkan kapan saya bisa bertemu kakak Tiansing lagi. Saya tidak berharap dia benar-benar datang mencari saya. Old Drunkard sedikit mengernyit dan tanpa sadar melirik Jitiansing, sedikit kejutan muncul di matanya. Namun, ekspresinya segera kembali normal. Dia menganggup ke Shizong Jian dan berkata sambil tersenyum, karena itu masalahnya, kamu harus memperlakukannya dengan baik. Jangan abaikan tamumu yang terhormat. Dengan itu, pemabuk tua membawa labu anggurnya dan kembali ke rumah batu. Jitiansing melirik Old Drunkard dan mengikuti Shizong Jian ke puncak gunung. Sepanjang jalan, dia bertanya dengan transmisi suara, Singa, siapa pemabuk tua? Mengapa ahli yang begitu kuat direduksi menjadi keadaan yang begitu menyedihkan dan harus menjaga gerbang gunung? Shizong Jian tertegun sejenak, lalu dia menarik senyum di wajahnya dan berkata dengan nada yang rumit, orang tua ini pernah menjadi pelindung kiri sekte kami. Ketika dia masih muda, dia juga anggun dan sangat bermartabat. Namun, dia selalu mencintai pemimpin sekte kami dan tergila-gila padanya selama 300 tahun. Akhirnya, suatu hari, dia mau tidak mau mengakui perasaannya di depan orang lain. Dia tanpa perasaan ditolak oleh pemimpin sekte dan dihukum. Sejak saat itu, pelindung kiri mengundurkan diri dari posisinya sebagai pelindung dan mengajukan diri untuk menjaga gerbang gunung. Dia minum sampai mati setiap hari. Mendengar kata-kata Shizong Jian, Ji Tian Xing tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar. Dia dengan cepat memotongnya dan bertanya, tunggu sebentar. Pemabuk tua, dia, dia benar-benar jatuh cinta dengan pemimpin sektemu. Ini, ini terlalu konyol, bukan. Apakah seleranya begitu berat? Iya. Shizong Jian menganggup dan berkata sambil menghela nafas, bagaimana mungkin pelindung sekte kita jatuh cinta dengan pemimpin sekte? Bukankah ini melanggar aturan? Tentu saja, pemimpin sekte akan menolaknya. Ji Tian Xing menganggup dan berkata dengan simpatik, dia adalah seorang kultifator Sol Raffining Realm. Aku tidak percaya dia memiliki jimat seperti itu. Dia bahkan berani mengakui perasaannya di depan semua orang. Tidak heran dia menjadi sangat ceroboh. Namun, dia juga sangat tergila-gila. Meskipun dia ditolak oleh pria yang dicintainya, dia tetap tinggal di sekte dewa tersembunyi untuk menjaga sekte tersebut. Kali ini, giliran Shizong Jian yang tertegun. Dia menatap Ji Tian Xing dengan tatapan kosong dan berkata dengan nada aneh, Tunggu. Tunggu sebentar. Kakak Tian Xing, apakah Anda salah? Salah tentang apa? Ji Tian Xing bertanya tanpa sadar. Shizong Jian merendahkan suaranya dan berkata dengan nada yang aneh, Nama belakang pemimpin sekte kami adalah Sui. Dia seorang wanita. Eh, seorang wanita. Ji Tian Xing juga tertegun. Ekspresinya menjadi sangat aneh, dan dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Shizong Jian menatapnya dengan mata terbelalak dan berkata dengan tatapan kosong, bagaimana menurutmu? Kesalahpahaman ini terlalu besar. Leluhur tua tiga absolut, yang berdiri di samping, mendengar semuanya dengan jelas dan hampir tertawa terbahak-bahak. Namun, dia terus menundukkan kepalanya dan bahunya gemetar. Jelas bahwa dia kesulitan menahan tawanya. Satu jam kemudian, Ji Tian Xing dan tiga absolut leluhur tua menetap di sekte Dewa Tersembunyi. Puncak gunung sangat luas dan total ada enam belas istana dan halaman. Itu bisa menampung tiga ribu orang. Namun, hanya ada lebih dari seribu orang di sekte Dewa Tersembunyi, termasuk para murid, pelayan, dan penjaga. Oleh karena itu, istana dan halamannya sangat sunyi dan terpencil. Shizong Jian mengatur halaman kecil untuk Ji Tian Xing. Setelah Shizong Jian membantu Ji Tian Xing menetap, dia duduk di ruang tamu bersama Ji Tian Xing, minum teh dan mengobrol. Ji Tian Xing tidak ingin membuang waktu dan langsung ke intinya. Lion, aku datang ke sekte Dewa Tersembunyi kali ini untuk masalah yang sangat penting. Aku ingin melihat pemimpin sektemu secepat mungkin. Saya ingat Anda mengatakan bahwa Anda adalah murid kedua dari sekte Dewa Tersembunyi. Anda harus dapat melihat pemimpin sekte, kan? Shizong Jian ragu-ragu dan mengerutkan kening. Dia menjelaskan dengan canggung, kakak Tian Xing, saya tahu Anda memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan. Jika saya dapat membantu Anda, saya pasti akan melakukannya. Namun, pemimpin sekte Tuhan selalu misterius dan jarang menunjukkan dirinya. Urusan sekte selalu dikelola oleh Penatua Agung dan Tuanku. Dalam 10 tahun terakhir, saya hanya melihat Tuhan pemimpin sekte sekali. Dikatakan bahwa pemimpin sekte Tuhan selalu dalam kultivasi terpencil. Bahkan jika saya ingin membantu Anda, saya khawatir saya tidak dapat melihatnya. Mata Jitian Xing berkilat kecewa. Namun, dia segera mendapat ide dan berkata, jika itu masalahnya, bawa aku menemui Tuhanmu. Aku akan menceritakan keseluruhan cerita padanya dan membiarkan dia menyampaikannya kepada pemimpin sektemu. 1329 Si Zongjian segera memenuhi janjinya dan membawa Jitian Xing menemui tuannya. Tuannya adalah Penatua kedua dari sekte Dewa Tersembunyi, seorang ahli rilem penyempurnaan jiwa yang telah berkultivasi selama 400 tahun. Penatua kedua sangat menyayangi Si Zongjian. Ketika dia mengetahui bahwa Si Zongjian memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengannya, dia segera meletakkan apapun yang dia lakukan dan menerima dia dan Jitian Xing di ruang tamu. Ketika Jitian Xing melihat Penatua kedua, dia menyadari bahwa dia adalah seorang wanita parubaya. Dia tampak anggun, anggun, dan baik hati. Keduanya bertukar salam, dan ketika tetua kedua mengetahui identitas Jitian Xing, dia sangat berterima kasih padanya. Lagi pula, Si Zongjian telah memberitahu Penatua kedua tentang petualangannya dengan Jitian Xing. Jitian Xing bertukar basa-basi, dan kemudian memberitahu Penatua kedua alasan kunjungannya, Penatua kedua, saya disini atas perintah Kaisar untuk membahas masalah penting dengan ketua sekte Anda. Sayangnya, Master Sekte Anda sangat tertutup, jadi saya ingin meminta tetua kedua untuk membantu saya menyampaikan pesan. Penatua kedua sedikit menganggup dan berkata dengan suara lembut, Tuan Mudaji, jika wanita tua ini dapat membantu masalah ini, saya pasti akan melakukannya. Tapi tolong mengerti bahwa Master Sekte kami sedang dalam kultifasi terpencil dan tidak dapat diganggu. Bisakah Anda memberitahu wanita tua ini mengapa Kaisar Ras Manusia mengirim Anda ke sini? Jika masalah ini sangat mendesak, wanita tua ini hanya bisa menyampaikan pesan kepada Tuan Sekte Master. Kalau tidak, wanita tua ini tidak bisa dengan gegabu mengganggu kultifasi Master Sekte. Jitian Xing melihat ekspresi Penatua kedua dan menebak bahwa dia juga tidak tahu. Huh, Sekte Dewa Tersembunyi telah menyembunyikan masalah ini dengan sangat baik. Bahkan Penatua Lian R tidak tahu bahwa Sekte Dewa Tersembunyi adalah kekuatan bawahan Kaisar. Apa yang harus kita lakukan sekarang karena ketua Sekte dari Sekte Dewa Tersembunyi berada dalam kultifasi terpencil? Jitian Xing sedikit mengernyit dan mendesah dalam hatinya. Setelah Hening sejenak, dia menata Penatua kedua dengan mata tulus dan berkata dengan nada serius, Penatua kedua, Sekte Anda adalah Sekte Tersembunyi dan selalu dalam pengasingan. Mungkin Anda tidak tahu pentingnya Kaisar. Dekrit Kaisar Ras Manusia. Namun, saya harus memberitahu Anda bahwa masalah ini sangat penting. Itu bahkan terkait dengan nasib dan kelangsungan hidup Sekte Dewa Tersembunyi. Selama Anda mencari audiensi dengan Master Sekte Anda dan memberitahu dia bahwa Kaisar telah mengirim seseorang ke sini dengan sebuah dekrit, dia pasti tahu apa yang harus dilakukan. Mendengar betapa seriusnya Ji Yun Su, Penatua kedua terkejut. Matanya membelalak dan dia berkata dengan tidak percaya, Tuan Mudaji, jangan menjadi orang yang waspada. Aku bersumpah demi kepalaku, Ji Tian Sing berkata dengan sungguh-sungguh. Penatua kedua menatapnya sebentar sebelum mengangguk. Baiklah, yang tua ini mau percaya Tuan Mudaji sekali ini. Tuan Mudaji, silakan kembali dan istirahat. Yang lama ini akan memberitahu Master Sekte sesegera mungkin. Ji Tian Sing sangat jelas bahwa Penatua kedua hanya menenangkannya untuk sementara. Dia pasti tidak bisa membuat keputusan sendiri dan harus mendiskusikannya dengan Tetua Agung. Namun, dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia hanya bisa bangun dan pergi. Pada saat dia kembali ke halaman rumahnya, hari sudah larut malam. Ji Zong Jian membawa dua pot anggur dan dengan bersemangat berlari untuk minum bersamanya, tetapi dia dihentikan olehnya. Tiga absolut leluhur tua juga dimasukkan ke dunia pedang. Dia duduk sendirian di atap, bermandikan cahaya bintang dan bulan yang redup. Dia mengabaikan seluruh sun lesbik dan pegunungan luas di sekitarnya. Di bawah tirai malam, sun lesbik sangat sunyi dan tentram, seolah-olah telah dilupakan oleh dunia. Ada rasa kesepian dan kesedihan yang kuat. Ji Tian Xing tiba-tiba mengerti. Tidak heran kepribadian si Zong Jian begitu sederhana, begitu tulus dan bersemangat kepada orang lain, dan bahkan terkadang sedikit konyol. Dia tinggal di sun lesbik selama bertahun-tahun dan hampir tidak pernah berhubungan dengan dunia luar. Secara alami, dia dapat mempertahankan kepribadian yang sederhana dan memperlakukan orang lain dengan tulus. Bahkan di kegelapan malam, pegunungan luas di sekitar sun lesbik masih mengeluarkan asap dan api dari waktu ke waktu. Di jurang yang dalam dan aliran gunung di kejauhan, ada juga aliran cahaya merah tua yang mengalir. Itu adalah magma yang meluap dari tanah. Ji Tian Xing mengerutkan kening dan berpikir dalam hati, tampaknya selain master sekte dari sekte dewa tersembunyi, tidak ada orang lain yang tahu tentang hubungan antara sekte dewa tersembunyi dan pengadilan kekaisaran, apalagi keberadaan kuali api dewa biduk surgawi. Saya tidak tahu berapa lama untuk penatua kedua melaporkan ini ke sekte master sui. Jika itu masalahnya, saya hanya bisa memikirkan cara lain dan mencarinya sendiri. Selesai berbicara, dia kembali ke kamarnya dan duduk. Dia menutup matanya dan melepaskan kekuatan jiwanya, memperluasnya ke segala arah untuk menjelajahi seluruh sun lesbik. Kekuatan jiwanya seperti jaring yang tak terhindarkan yang menutupi seluruh sun lesbik. Segera, selusin istana dan rumah besar di puncak gunung, serta batu bata dan batu di puncak gunung, tercetak jelas di benaknya. Dia dapat dengan jelas mendeteksi bahwa ada lima ahli alam penyempurnaan jiwa dan puluhan ahli alam asal surga di istana dan rumah besar. Di antara para ahli ini, pemabuk tua yang menjaga gerbang gunung adalah yang terkuat. Ji Tian Xing sedikit bingung. Dia berulang kali memeriksa beberapa kali, tetapi hasilnya tetap sama. Master sekte dari sekte dewa tersembunyi pasti lebih kuat dari pemabuk tua. Dia kemungkinan besar adalah ahli tertinggi dari alam roh primordial. Tapi saya telah mencari di seluruh Sun Lespik dan tidak mendeteksi aura ahli realm spirit primordial tertinggi. Tampaknya Master sekte sui tidak berada di Sun Lespik. Tetapi jika dia tidak berada di puncak tanpa matahari, di mana dia bisa berkultivasi dalam pengasingan. Ji Tian Xing mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Tiba-tiba, sebuah pikiran melintas di benaknya, dan dia menebak. Itu benar, jauh di bawah tanah. Kaisar Kekaisaran pernah berkata bahwa ada lautan magma yang luas jauh di dalam inti bumi di bawah Sun Lespik. Kuali api dewa Gayung Surgawi itu sedang tidur di lautan magma. Mungkinkah Master sekte sui sedang berkultivasi jauh di bawah tanah? Atau apakah dia menjaga kuali ilahi itu secara pribadi? Setelah pemikiran ini muncul di benaknya, dia dengan tidak sabar memanipulasi kekuatan jiwanya untuk melewati Sun Lespik dan menjelajah jauh di bawah tanah. Dengan kekuatannya saat ini, kekuatan jiwanya bisa menempuh jarak 100 mil. Dia yakin bahwa jiwanya dapat menjangkau 100 mil dan menjelajahi situasi jauh di bawah tanah. Namun, ketika jiwanya melewati Sun Lespik dan memanjang 80 mil, itu diblokir oleh lapisan penghalang merah tua. Lapisan penghalang merah tua itu seperti tirai api yang membentang melintasi lapisan batu di bawah tanah. Dia mencoba beberapa kali, tetapi dia tidak dapat menembus penghalang dan melihat situasi jauh di dalam. Selain itu, penghalang itu mencakup area seluas 100 mil. Itu sangat luas sehingga tampak tak terbatas. Jitian Sing tidak berdaya. Pada saat yang sama, dia bahkan lebih yakin bahwa Master Sekte Sui kemungkinan besar berada jauh di bawah tanah. Dia berpikir sejenak, lalu bangkit dan meninggalkan halaman kecil itu. Dia secara pribadi memasuki Sun Lespik dan menyelam jauh di bawah tanah. Agar tidak ditemukan oleh para tetua dari Sekte Dewa tersembunyi dan menyebabkan kesalahpahaman yang tidak perlu, dia sangat berhati-hati. Dia menahan aura jiwanya dan memperlambat kecepatan menyelamnya. Butuh setengah jam baginya untuk mencapai 80 mil di bawah tanah. Di sekelilingnya gelap gulita dan ada lapisan batu yang menghanguskan di mana-mana. Suhu di bawah tanah sangat tinggi. Bahkan bebatuan keras yang tidak meleleh itu memiliki sedikit warna merah tua. Jitian Sing perlahan mendekati penghalang merah tua dan bersiap untuk mengamati penghalang misterius itu. Tetapi pada saat ini, suara dingin tiba-tiba terdengar di belakangnya. 1330 Jitian Sing hendak melihat lebih dekat ke layar cahaya merah gelap yang misterius. Tiba-tiba, sebuah suara datang dari belakangnya. Suaranya dingin dan nadanya penuh ejekan. Dia tanpa sadar menoleh dan melihat sosok hitam berdiri di celah batu seratus langkah di belakangnya. Di dekat layar lampu merah gelap, ada retakan dan lubang batu yang lebar. Mereka sepertinya jejak yang ditinggalkan oleh letusan gunung berapi. Jitian Sing juga berdiri di atas batu, mengerutkan kening saat dia menilai sosok itu. Itu adalah pria ceroboh dengan rambut diikat. Pakaiannya berminyak dan penuh lubang. Tidak ada keraguan bahwa pemabuk tua yang menjaga gerbang gunung. Namun, dia tidak sedang memegang labu anggur saat ini, juga tidak mabuk seperti siang hari. Matanya jernih dan cerah, dan tubuhnya tidak lagi bungkuk. Dia benar-benar memancarkan aura yang tak terlihat dan kuat. Saat ini, dia bukan lagi pemabuk yang ceroboh. Dia benar-benar memulihkan aura dan keagungan seorang ahli Tok. Dia menatap Jitian Sing dengan tatapan tajam di matanya, mencibir dan berkata dengan nada dingin, aku sudah lama tahu bahwa kamu, bajingan kecil, mencoba segala cara untuk menyelinap ke sekte kami karena kamu tidak berguna. Orang tua ini benar. Anda menyelinap ke area terlarang sekte kami di tengah malam pada hari pertama Anda di sekte kami. Sungguh berani. Saat dia berbicara, dia melepaskan tekanan spiritual tak terlihat yang menekan Jitian Sing. Jitian Sing acuh tak acuh. Dia menatapnya dengan tenang dan bertanya, dengan kekuatanku, tidak mungkin bagimu untuk berada dalam jarak 300 meter dariku tanpa mengeluarkan suara. Bagaimana kamu melakukannya? Hahaha, kau tidak perlu tahu. Pemabuk tua itu mencibir dengan jijik, orang tua ini adalah seorang ahli di tingkat ke-9 dari alam pemurnian jiwa. Bagaimana mungkin saya tidak memiliki teknik rahasia dan keterampilan yang sempurna? Apalagi ini Sun Lesbik, orang tua ini telah tinggal di sini selama ratusan tahun. Saya sangat akrab dengan setiap bata dan batu di sini. Jitian Sing menganggup dan berhenti bertanya tentang masalah ini. Dia berkata dengan ekspresi tenang, aku tahu. Bahkan jika aku memberitahumu bahwa aku tidak memiliki niat jahat terhadap sekte dewa tersembunyi dan bahwa aku hanya melakukan ini karena keadaan darurat, kamu tidak akan mempercayaiku, bukan? Huff. Pemabuk tua mengerutkan bibirnya dan mencibir. Jitian Sing mengangguk lagi, merentangkan tangannya dan berkata, jika itu masalahnya, maka tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Ayo bertarung. Pemabuk tua mengerutkan kening dan berteriak dengan suara yang dalam, Nak, kamu tidak berguna. Kamu telah tertangkap basah oleh lelaki tua ini, namun kamu tidak memiliki niat penyesalan sedikitpun. Kamu masih berani menjadi begitu sombong. Saya memiliki hati nurani yang bersih. Mengapa saya harus bertobat? Jitian Sing mengangkat alisnya dan bertanya. Betapa keras kepalanya. Pemabuk tua memarahi dengan marah. Dia menunjuk ke belakangnya dan berkata, orang tua ini dapat melihat bahwa kamu adalah pria berbakat dengan kekuatan yang layak. Jika kamu punya nyali, maka bertarunglah dengan lelaki tua ini di luar. Jangan sakiti murid sekte kami yang tidak bersalah. Jitian Sing secara alami mengangguk setuju, tentu saja, saya tidak memiliki niat buruk terhadap sekte dewa tersembunyi, dan saya tidak ingin menyakiti siapapun. Orang munafik, pemabuk tua mendengus dingin lagi, berbalik, dan terbang keluar. Keduanya seperti kilat, bola balik melalui tanah dengan kecepatan tinggi. Setelah sepuluh napas pendek, keduanya meninggalkan Sun Lespik dan terbang menuju pegunungan di kejauhan. Setelah seratus napas, keduanya terbang 300 mil sebelum Old Drunkard berhenti di udara di atas lembah. Nak, ayo bertarung di sini. Itu tidak akan memengaruhi sekte kita. Karena kamu masih muda, lelaki tua ini akan membiarkanmu mengambil langkah pertama. Pemabuk tua meletakkan tangan kirinya di belakang dan melambaikan tangan kanannya, membuat gerakan, tolong. Dia memiliki sikap seorang master. Jitian Singh menatapnya dan berkata dengan tenang, Senior, aku tidak ingin menyakitimu, jadi mari kita berhenti di sini. Selain itu, saya tidak ingin membuat khawatir para tetua dan murid sekte Anda. Jika Anda ingin membocorkan informasi, maka jangan salahkan saya. Pemabuk tua segera menyeringai dan mencibir, hahaha. Nak, bukankah kamu baru saja merajalela? Sekarang Anda memiliki hati nurani yang bersalah, mengapa Anda masih takut ketahuan? Orang tua ini akan menjatuhkanmu dan menyerahkanmu kepada tetua sekte kami untuk dihukum sesuai dengan hukum sekte kami. Jitian Singh mengerutkan kening dan menangkupkan tinjunya, berkata, jika itu masalahnya, maka aku hanya bisa menyinggungmu. Saat suaranya jatuh, dia tidak memberikan waktu kepada Old Drunkard untuk bereaksi dan menghunus pedangnya yang patah secepat kilat. Cabut pedangmu. Dengan pedang patah hitam pekat di tangan, cahaya pedang putih menyala dengan semburat ungu langsung menebas. Itu menembus malam yang gelap dan menebas ke arah Old Drunkard. Kamu benar-benar sesuatu. Ekspresi Old Drunkard berubah dan matanya berkilat liar. Tanpa ragu-ragu, dia mengeluarkan labu anggurnya dan melepaskan kekuatan darmik yang tak tertandingi ke dalam labu anggur. Us. Labu berkulit hijau itu tiba-tiba membesar dan menjadi labu besar setinggi lebih dari seratus kaki, memancarkan cahaya hijau yang membumbung tinggi. Cahaya pedang yang menyilaukan menebas labu hijau dengan ledakan keras, dan terdengar suara teredam yang keras. Cahaya hijau yang memenuhi langit hancur dan terciprat ke segala arah, menerangi langit malam sejauh ratusan mil. Labu anggur itu diledakkan dan dihancurkan menjadi gunung yang jauhnya puluhan mil. Gunung tandus setinggi 10 ribu kaki itu hancur berkeping-keping di tempat, runtuh menjadi bumi hangus dan reruntuhan di seluruh tanah. Di reruntuhan, api dan asap hitam naik ke langit. Awan debu tak berujung meledak, menutupi langit malam dalam radius puluhan mil. Setelah cahaya pedang meledakkan labu hijau itu, ia tidak pecah dan menebas ke arah pemabuk tua lagi. Ekspresi Old Grundkart berubah drastis. Dia mengangkat telapak tangannya dan memadatkan dua telapak tangan hijau besar, mencoba menekan lampu pedang yang panjangnya ratusan kaki. Namun, dengan peledakan yang keras, telapak hijau besar itu hancur berkeping-keping. Pemabuk tua juga dikirim terbang, berguling, dan menabrak lembah. Kawah besar terbentuk di lembah yang dalam. Debu beterbangan kemana-mana dan api membumbung tinggi ke langit. Ji Tian Xing tidak mengejarnya. Dia berdiri di langit dan melihat ke bawah. Setelah beberapa saat, pemabuk tua bergegas keluar dari kawah dan terbang kembali ke langit. Tubuhnya hangus dan pakaiannya penuh lubang. Lebih dari separuh rambutnya keriting, dan wajahnya tertutup abu. Dia terlihat sangat menyedihkan. Wah, aku benar-benar meremehkanmu. Namun, aku akan menggunakan kekuatanku yang sebenarnya sekarang. Pemabuk tua berteriak dengan marah. Dengan kilatan cahaya hijau di telapak tangannya, sebuah pedang hijau tua muncul. Dia memegang pedang hijau gelap dengan kedua tangan. Tubuhnya meledak dengan energi dan jubahnya berkibar kencang. Pedang pemisah. Pemabuk tua mengaktifkan semua keahliannya dan tiba-tiba mengayunkan pedang hijau tua, menebas Jitian Singh dengan ganas. Tiba-tiba, cahaya pedang besar yang panjangnya ribuan kaki membelah langit malam yang luas. Dengan kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi, ia tiba di depan Jitian Singh. Dimanapun cahaya pedang melintas, langit malam terbelah menjadi dua bagian. Seolah-olah itu dipisahkan menjadi dua ruang. Teknik pedang yang bagus. Ini benar-benar sesuatu. Jitian Singh tidak bisa tidak memuji ketika dia melihat misteri teknik pedang ini. Tentu saja, sambil memuji, dia juga mengayunkan pedang pemakaman surga dengan wajah serius dan menggunakan teknik pedang yang unik. Ayunkan pedang. Dia memegang pedang pemakaman surga dengan kedua tangan dan mengayunkannya. Cahaya pedang berbentuk bulan sabit yang panjangnya ribuan kaki disayat ke arah old drone card. Kedua lampu pedang, satu hijau dan satu putih, memiliki ukuran dan kekuatan yang hampir sama. Terima kasih.